Yo welcome back, kembali lagi dengan gue Farah Neriza Di video kali ini kita akan ngebuat guide seal online Tapi langsung seluruh guide nya akan gue bungkus ya Karena ini permintaan dari temen-temen juga Baik yang itu baru pertama kali main seal online Pindahan dari RF atau pindahan dari Ragnarok Atau bahkan belum pernah main MMORPG sama sekali ya Jadi disini akan gue bungkus semuanya Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama Gue gak capek ngingetin buat temen-temen Untuk terus gunakan kode referral Farah Neriza Di saat top up seal online hypebeast Supaya temen-temen bisa langsung mendapatkan bonus top up 10% secara langsung ya Oke sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama temen-temen Kita akan masuk ke leveling ya Leveling ini gue gak akan jelasin panjang lebar ya Karena gue udah gue buatin disini Temen-temen bisa langsung aja screenshot nanti ya Atau ngambil dokumen ini gue taruh di discord channel Farah Neriza Ada di deskripsi video ya temen-temen ya Level 1 sampai level 150 disini udah gue jelasin tempat-tempatnya Sekali lagi ini menurut gue temen-temen ya Ada tempat yang fast XP Ada yang alternative area Udah gue kasih nama monsternya apa Mapsnya dimana Dan yang gue merah-merahin disini adalah Yang menurut gue terindikasi akan ramai Dan tinggi banget gesekannya disini ya Tapi kalau yang gak gue merahin ya itu biasanya tempat-tempat yang santai-santai aja gitu Naikin levelnya Oke selanjutnya juga untuk hunting dan leveling ya Kita jangan pernah lupa disil online itu ada elemen ya Elemen tablenya disini udah gue kasih ya Temen-temen juga bisa download ini excelnya Nanti temen-temen juga bisa pelajarin aja sendiri ya Disini udah cukup jelas Dan kalau ada yang mau nanya bisa langsung chat di kolom komen aja Lalu selanjutnya farming ya farming Nah disil online itu farming ada berapa sih ya Farming itu disil online ada farming cegel Equipment manual material sama farming box ya Sourcenya disini udah gue sediain ya Nah disini gue mau jelasinnya lebih tepatnya Kalau farming cegel quest item ya Biasanya kita nyetor-nyetor quest Barang-barangnya biasanya titanium, mitral, pocket watch Yang nanti biasanya disetornya lewat website Terus abis itu farming equipment Farming equipment biasanya yang suka nyari item-item yang mitos kayak gitu ya Seperti contohnya BGM, Burning Tail, Birdwife Wing ya Ini harganya mahal-mahal biasa di awal-awal Selanjutnya farming manual Nah kalau temen-temen ngeliat equipment kita itu ada yang G, D, G, X, G Pas close beta ya Nah itu semua dibuat dengan menggunakan manual ya G5, G6, G7 dan seterusnya Manual ini ngedrop di monster-monster spesifik temen-temen Dan juga rate-nya itu susah banget buat dapetinnya Dan yang pasti refinement manual ini harganya mahal-mahal banget Selanjutnya farming material Material ini ada beberapa tipe ya Ada material buat nempak yaitu gems Ada juga material ransom ya Ada juga material crafting Nah material gems itu ya ruby, krystal, diamond Material ransom itu volcanic rock, kidney bean dan wheat Terus juga material crafting itu biasanya untuk bahan-bahan manual Refinement manual ini Kayak gitu karena ini butuh bahan juga temen-temen Dan juga ini bisa didapatkan dari monster Dari pohon dan juga dari batu gitu Pohon dan batu biasanya cuma bisa digebuk sama Craftman Terus selanjutnya adalah Farming Box Farming Box ini biasanya dari dungeon boss Seperti Alcanus Box, HG Box dan lain-lain Yang biasanya dibuka isinya random Tapi box ini kalau dijual juga harganya lumayan mahal Oke selanjutnya Reputasi dan Fame Nah mungkin teman-teman bingung kan kenapa sih harus naikin Fame Kenapa sih harus naikin Reputasi kayak gitu ya Fame itu fungsinya disini gue mau jelasin ya Fame itu fungsinya pertama untuk Penalty XP Untuk menggunakan pet dan untuk menggunakan equipment Dan masuk ke dungeon ya teman-teman ya Nah untuk Penalty XP ya Semakin tinggi Fame kita ya Semakin kecil Penalty XP kita kalau misalkan kita mati Dan yang paling kecil itu ada di 1% Mulai dari veteran yang which is Fame kita ini harus 291 ribu ya Fame ini bahkan sampai ada yang demigat 41 juta Biasanya ini cuma GM doang ya Nah selanjutnya naikin Fame ini gimana Yang pasti dengan nyelesaikan quest-quest dan misi-misi yang ada di seal online Baik itu misi website Lalu main mission-nya, main quest-nya bisa dicek di home YouTube channel gue Kayak gitu kan Selanjutnya untuk menggunakan pet ya Kalau misalkan kita ngeliat pet disini Misalkan kita liat pet bird ya Terus abis itu kita buka dragon ya Nah disini biasanya ada fame 51 ribu ya Jadi fame ini digunakan untuk pakai pet Dan juga ada equipment seperti matte kostum Terus abis itu ice armor itu menggunakan fame juga teman-teman Dan masuk dungeon juga seperti masuk Alkanes, Sagit Tower Itu juga membutuhkan fame Rata-rata fame-nya sih cuma butuh greenhorn ya Tapi semakin tingginya update Semakin tinggi juga fame yang dibutuhkan teman-teman Oke Selanjutnya kita udah ngebahas fame Nah kita masuk ke dalam pembahasan pet ya teman-teman ya Pet itu di seal online ada banyak ya Tapi yang kita fokusin 3 aja Ada seed, pia, bird, egg ya Semua pet ini fungsinya sama Semua pet ini pasti ujungnya ada 2 cabang Ada tipe, eh ada 3 cabang sorry Ada tipe attack, ada tipe magic, ada tipe hybrid gitu ya Seed, pia, dan bird Begitu juga green seed, pink pia, dan pink bird ya Ini bisa didapetin dari tempat hunting teman-teman Nah tapi kalau event dan abismal egg Terus event dan abismal egg Biasanya dikeluarin di event-event tertentu Intinya semua pet itu fungsinya sama Buat ningkatin damage yang ada di badan kita Dan defense yang ada di badan kita Oke kita bukanya aja, kita buka bird aja setiap jenis pet ya Pasti ada namanya stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, sampai stage 7 sebenernya Tapi kalau seal high piece kayaknya baru sampai stage 5 dulu Jadi kita liatnya sampai yang dragon very rare ini aja Fly dragon dan fly phoenix ya Nah setiap pet pasti ada 2 tipe Ada tipe damage, ada tipe magic ya Ada yang hybrid juga ya Hybrid ini biasanya crow, terus abis itu secret ibis Ini hybrid ya Kalau di tipe batwingnya ini yang hybrid ini blood sucking bat ya Terus juga combat ya Nah jadi di yang atas ini biasanya tipe attack Fokusnya yang bawah ini tipe magic Dan terus setiap naik stage ini pet ini harus dievolusi Evolusinya dimana? Mau evolusi pet Kita harus naikin pet ini sampai plus 9 100% ya 101% bahkan Baru kita bawa ke toko barang yang ada di setiap kota ya Lalu kita ngomong sama NPC Biasanya pet tamer namanya ya Pet tamer, nah kita ngomong ke dia Kita harus ngumpulin bahan-bahan Nah bahan-bahannya bisa diliat Kalau seal high piece itu bisa pakai inspek Bahan evo pet ya Itu ada di NPC Kita bisa beli di NPC pendagang jalanan Harganya kalau nggak salah 10 ribu atau berapa cegel gitu Buat ngeliat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pet Supaya bisa kita naikin stage-nya Alias kita evolusi Nah lalu untuk evo pet ini Biasanya juga ada chance-nya juga ya Seperti kalau misalkan kita dari baby bat ya Ini bukan berarti kita bisa jadi Hot blood sucking bot Apa nah? HBBB atau kita bisa langsung jadi dragon Kayak gitu Tapi disini ada tulisan or Ya Ini persentase ya Kalau biarpun bahannya kita pakai bahan HBBB Ada kemungkinan kita bisa jadi dragon Kayak gitu Tapi nggak ada cabang buat jadi fly dragon Kecuali dari salamander Kalau salamander kita pakai bahan hatchling bisa jadi dragon Bahkan bisa jadi fly dragon Kayak gitu Begitu juga di tipe magic-nya gitu ya Untuk yang crow gitu kan Kalau crow bisa jadi a sacred ibis Bisa jadi phoenix Atau dari eagle bisa jadi thunderbird Bisa jadi phoenix Atau bahkan fly phoenix Dan ini berlaku di semua jenis pet ya Baik itu seed, pia, bird sama Dia ada tipe magic, ada tipe damage-nya juga Oke Kita udah bahas tentang pet Dan selanjutnya adalah fitur website hypebeast temen-temen ya Nah disaat kita login ya Kita bisa pilih karakter disini ya Terus disini ada web quest ya Kebetulan disini karakter gue Karakter udah level tinggi semua Karena CBT ya Nah kalau misalnya karakter kita masih level kecil Atau misalkan level yang emang ada quest Nanti disini muncul nih nama-nama questnya Nama-nama questnya Atau bahan-bahan event Kayak gitu muncul semua Dan caranya kita adalah Cuma cukup naruh item questnya itu di inventory Abis itu kita geser ke kanan Yang pasti karakter kita harus ke menu dulu ya Lock out dulu ya Terus kita pencet submit Nanti otomatis item quest kita akan hilang di inventory Dan akan diganti dengan hadiahnya Kayak gitu ya Lalu selanjutnya disini juga ada Alkanas stage Buat naikin Alkanas Terus juga ada donation reward Terus juga ada carity ya Ada event shop ya Dimana kalau misalnya kita ikut event Ya teman-teman Akan dapet event coin Event point Sorry event point Ya kan kalau kita top apa namanya cash coin ya Ada juga event point Event point ini bisa dipakai Buat beli item-item yang ada di event shop ya Lalu abis itu disini juga Yang paling penting ada item dan monster ya Kalau misalnya teman-teman pengen nyari item Dan gak tau ngedropnya dimana Kalian tinggal tulis misalkan burning tail Disini ya Nah nanti muncul Kita klik burning tail Nanti dikasih tau nih sama website Tessil Hypebeast ya Ngedropnya dimana aja Lalu kita klik Misalkan kita coba lihat Di Meo Magician ya Disini dikasih tau Langsung Meo Magician Level berapa Statusnya apa Ya XP nya berapa Lalu item dropannya apa aja Nah menurut gue Dengan menggunakan website ini Cukup Berguna ya Daripada kita harus inspect monster Pake item yang harus dibeli di NPC Kurang lebih itu aja sih Yang bisa gue jelasin Buat teman-teman Semoga video ini berguna Dan bisa ngebantu teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung ke kolom komen Dan juga Kalau misalkan pengen tau Lebih jelas ya Tadi yang kayak Excel-Excelnya Semuanya bisa langsung join discord channel gue Yang ada di deskripsi video Lalu kalian nanti langsung buka aja Di bagian dokumen seal Kalian bisa langsung download Dan lihat itu semuanya Oke Itu aja dulu dari gue Farno Neriza Thanks for watching And see you on the next video Bye-bye